Intro Rabu 4 Januari 2023 Yayasan Asmah Zai Zuli Hamid Jalan M. Yusuf, Foto, Lusun 4 Desa Kelamir Kecamatan Hamparan Perak Mengadakan diklat pembuatan media Belajaran berbasis IT Demi maju dan berkembangnya Sebuah pendidikan Yayasan Asmah Zai Zuli Hamid Terus memaju Agar pendidikan khususnya di Hamparan Perak Lebih berkembang Salah satunya Yayasan Asmah Zai Zuli Hamid Mengadakan diklat media berbasis IT Kegiatan diklat berlangsung Di Aulayasan Asmah Zai Zuli Hamid Oleh Narasumber Andi Ifandi SA dari EZ Education Gates Enterprise Kegiatan mengundang dari beberapa sekolah SDN 101744 SDN 104197 SDN 101763 SDN 104199 SD Swasta TAB9 SD Swasta Tribakti TK Darul Amin TK Merah Putih RA Nurasana RA Al-Huda Kegiatan dibuka dengan Noni Afifa SPDI Doa Muhammad Yusuf Pendidikan Asmah Zai Zuli Hamid Ibn Salman SAG MAP Juga menyampaikan refleksi dan motivasi Barang siapa yang hendak menginginkan dunia Maka hendalah ia menguasai ilmu Barang siapa yang mengingat akhirat hendalah ia menguasai ilmu Dan barang siapa yang mengingat keduanya dunia dan akhirat hendalah ia menguasai ilmu Seperti dalam hadis Sriwaid Ahmad Ucapnya yang juga seorang serjana agama Tribun sebut melaporkan dari Hamparan Pera Pembangunan Pembangunan Asmah Zuli Hamid Berorientasi pada Keluarga yang didominasi oleh Tenaga pendidik Yang pertama Yang kedua Yang akan mengingat kepedulian yang cukup Dini untuk pendidikan Khususnya di lingkungan keluarga Sehingga meminginkan hal yang sama terjadi Di lingkungan masyarakat Untuk anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang berbasis dengan religius Dan bisa mengembangkan minat bakat Berikut saya sampaikan bahwa Yayasan Asmah Zuli Hamid Kami dilakukan Adalah bentuk kepedulian Edukasi sosial Ya sosial pendidikan Dalam rangka Menciptakan Lingkungan pendidikan Yang mendukung Edukasi Untuk anak-anak khususnya yang ada di jambutan Kemparan negara ini Ini bagi anak-anak yang mempercayakan Anak-anaknya untuk di asuk disini Dalam rangka Belajar dan melaksanakan aktivitas pendidikan Di Yayasan Asmah Zuli Hamid ini juga Kita menampung berhubungi syarat dengan prestasi Dan anak-anak yang syarat dengan prestasi Sehingga Mobilisasinya Kita memberikan reward Pada anak-anak yang memang benar-benar punya prestasi Contoh Bahwa anak-anak yang ranking 1 itu Kita berikan Biasiswa Selama 5 bulan Yang ranking 2 kita berikan reward Biasiswa 4 bulan Dan yang ranking 3 kita berikan Biasiswa selama 5 bulan Dan bisa kita pastikan Jika anak itu berada pada prestasi Ranking 1 lah Kita sampaikan bahwa Mereka bisa total kita bijasiswai selama 1 tahun penuh Berkait pembiayaan pendidikan Pembayaran impak mereka Dan ini kita lakukan Supaya Pendidikan yang ada di Kecamatan Amparan Gara ini Umumnya dan khususnya Biasiswa selama Jaya Zuli Hamid Bisa memberikan hal baru Dengan sistem kurkulum Merdeka Belajar Dan diwalut lagi dengan Pendidikan yang berbisa Islam Sehingga dalam 6 bulan saja Ada beberapa orang siswa kita Yang sudah bisa menguasai Sekitar 12 surah Dalam 6 bulan Untuk penghapalannya Dan sini juga kita Kajian tahsin Menghaluskan bacaan-bacaan Al-Quran Anak Kemudian melakukan riadah Kuasa sunat Senin Kamis Ditambah lagi Kegiatan iftar Per satu bulan sekali Mereka berbuka puasa Kuasa sunat di sekolah ini Dan kita menanamkan Cinta terhadap Salat duha Salat berjamaah Dan pelatihan-pelatihan Nuansa seni islami Seperti Agroh Yang kita Buat di sini Di samping lagi Yang lain-lain Untuk kita berikan kepada Anak-anak Supaya dari usia ini Mereka sudah kita bekali Dengan Sesuatu nanti Yang diperlukannya Ketika mereka sudah Dekati Ini barangkali Harapan kita ke depan Dengan pendidikan Yang kita lakukan Hari ini Semoga Bisa memberikan Pengetahuan Yang lebih Dalam rangka Pengelolaan Dan pengembangan Pendidikan Kemudian harapan kita juga Bersama-samalah Dengan gerakan Yang disekat membangun Pihak pemerintah Pengusaha Dan kita sendiri Melakukan Koordinasi Dan kerjasama Artinya Kita sangat membuka diri Terhadap program pemerintah Dalam pembangunan pendidikan Dan kita sudah Sampaikan lewat Proposal-proposal Yang kita kejukan Dalam rangka Pengelolaan Pengelolaan pendidikan Juga kita sudah Melakukan Kerjasama Dengan perusahaan-perusahaan Baik Dia itu Bank dan lain sebagainya Kita meminta Partisipasi mereka Lewat dana CSR Yang bisa mereka Teruskan Bersama kita Dalam rangka Membangun pendidikan Di republik ini Dan khususnya Di kecamatan Program hari ini Tentang Pembuatan Media Animasi Bersama Ratima Animasi Yang Telah dihadirkan Di Yesan Asma Jisuli Untuk menunjang Proses pembelajaran Agar lebih efektif Dalam pengaplikasiannya Yang kedua Bisa meningkatkan Minat dan motivasi Siswa dalam Proses pembelajaran Singkat Pak Ini kegiatan Untuk Pelatihan Pembuatan Media Animasi Pembelajaran Jadi di era Digitalisasi ini Apalagi kita sekarang ini Sudah ke kurikulum Merdeka Belajar Jadi seluruh anak Dan penangka pendidik Akan mengarah ke IT Karena mengajar Grupasis IT itu Lebih mudah diserap oleh anak Makanya inilah yang digarap oleh Pendiri Yayasan Supaya Anak didi di sini Biar lebih cepat Dalam menangkap materi Yang diajarkan oleh Dulu dalam pelatih Inilah terobosan terbaru Yang dirancang oleh Kementerian Yang baru hanya rancangan Tapi sudah dibuat Robosan oleh Pendiri Yayasan Seperti kita dengan adanya Program ini Seperti guru-guru Mengajar lebih efektif Ada satu teori Bahwa apa Sesuatu yang didengar anak Pastilah berbeda Dengan sesuatu yang Dilihat dan didengarnya Tingkat pemahaman Ketika dia mendengar Dan melihat Menggunakan audio PCU Pastilah Efektivitasnya Akan berada pada Level yang lebih tinggi Daripada hanya Mendengar Saja Dan satu teori lagi Guru-guru Anak-anak Kita berharap Kepada mereka Untuk membuat Pengalaman pendidikan Karena pada Konsep pendidikan Di experience It's the best teacher Bahwa pengalaman itu Adalah guru yang paling baik Semakin banyak Pengalaman belajar Dan pengalaman mengajar Dari guru dan anak Maka akan semakin banyak Ilmu yang diserahkan Oke pak Ada kekataan Mana lagi pak Untuk ini Untuk sementara Seperti yang disampaikan oleh Pak Salman Untuk Jika tidak kita Genjot selama ini Maka kita akan Semakin tertinggal Karena audio visual itu Sangat penting Ya seperti contoh Anak-anak di rumah Yang menonton Film-film Ipin dan Upin Dan juga film lainnya Lebih mudah diingat Begitulah Pembelajaran sekarang Yang lagi kita dalam Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton